Teknologi Paling Canggih Ini karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Perusahaan Tesla memang dikenal dengan kecanggihan produksi mobilnya guys. Bukan hanya jadi produsen mobil bertenaga listrik, Tesla juga menambahkan fitur-fitur canggih pada mobilnya. Contohnya seperti driverless car atau mobil tanpa kemudi. Teknologi mobil tanpa kemudi ini menggunakan 4 modul sebagai sumber informasi guys, yaitu kamera. Radar, ultrasonic, dan GPS. Tesla mengaku teknologi ini belum sepurna dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Fitur tanpa kemudi milik Tesla ini dibuat untuk berpindah calur dengan mengandalkan sinyal dan kecepatannya bisa diatur oleh cruise control. Sedangkan digital control of motors dibuat untuk membantu pengendara menghindari tabrakan dari samping dan depan. Audi Holoride Sekarang ini menggunakan VR atau virtual reality memang sudah sangat beragam ya guys. Salah satunya yang dikembangkan oleh pabrikan mobil asal Jerman, Audi, dengan menggunakan virtual reality yang menawarkan pengalaman untuk penumpang yang duduk di bagian belakang mobil. Nantinya guys, penumpang di bagian belakang mobil bakalan bisa merasakan sensasi sajian virtual secara real time. Artinya, antara apa yang dilihat di sekeliling seketika berubah total menjadi dunia animasi ketika menggunakan kacamata VR. Wah, nyata banget ya guys. Pilihan permainan dalam teknologi ini juga sangat beragam. Dari mulai berada di zaman purba, hingga berpetualang di luar angkasa. Wah, kalau kayak gini sih nggak bakal bosen ya guys selama-lama di dalam mobil. Byton Mungkin seperti inilah guys, salah satu definisi mobil masa depan yang sesungguhnya. Kalau biasanya layar berukuran raksasa bisa kita dapatkan di televisi rumah, kali ini produsen mobil istrik asal Cina, Byton, memiliki konsep yang menarik banget. Nah, pada bagian dashboardnya memiliki layar berukuran 49 inci yang menutupi seluruh dashboard. Byton sendiri mengklaim layar ini akan hadir di versi produksinya nanti. Crossover listriknya pun bisa melaju sejauh hingga 400 km untuk spesifikasi dasar. Baterainya juga bisa menempuh jarak hingga 240 km untuk pengisian selama 20 menit guys. Hebatnya, Byton mengklaim bisa mengisi baterai hingga 80% untuk pengisian selama 30 menit aja. Hebat banget ya guys. Hyundai Elevate Pernah kebayang gak sih guys, mobil yang dilengkapi dengan kaki seperti robot? Mungkin bakal mirip-mirip film Transformers ya. Nah, Hyundai mengeluarkan mobil konsep bernama Elevate yang merupakan ultimate mobility vehicle yang dijelaskan sebagai mobil konsep masa depan dengan roda terpasang kaki robotik. Tapi bukan berarti mobil ini bisa berubah bentuk menjadi robot yang berjalan guys, melainkan muncul kaki dari balik roda. Untuk kegunaannya, mobil ini juga dirancang menjadi penyelamat saat terjadi bencana. Separuh mobil dan separuh robot memungkinkan menggapai permukaan sulit yang mustahil banget bisa dilewati mobil biasa. Sangat cocok beroperasi untuk kendaraan dalam misi kemanusiaan seperti mencari korban di puing-puing bangunan yang runtuh. Karena bisa dilakukan dengan cara berjalan, bahkan bisa juga mendaki sehingga tidak dibatasi oleh medan maupun kondisi jalan. Invisible to Visible Kalau teknologi yang satu ini dikembangkan oleh pabrikan otomotif Nissan nih guys. Bernama Invisible to Visible atau I2V, inilah teknologi masa depan yang diciptakan melalui Nissan Intelligent Mobility, visi perusahaan untuk mengubah cara mobil bertenaga, didorong, dan terintegrasi ke dalam masyarakat. I2V akan menunjukkan masa depan mengemudi kepada pengunjung CES melalui pengalaman tiga dimensi pengalaman interaktif di layar Nissan. I2V akan mendukung pengemudi dengan menggabungkan informasi sensor di luar dan di dalam kendaraan dengan data dari kod. Hal ini memungkinkan sistem tidak hanya untuk melacak lingkungan terdekat kendaraan, tapi juga untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Bahkan menunjukkan apa yang ada di belakang bangunan atau tikungan guys. Nah guys, itulah teknologi dan inovasi canggih mobil terkini yang luar biasa. Bener-bener inovatif kan? Gimana pendapat kamu? Sampaikan dong di kolom komentar. Terima kasih.